Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jika kalian sedang membuka chatting atau website yang berbahasa asing, maka kalian bisa menerjemahkannya dengan mudah tanpa harus membuka Google Translate atau terjemahan Google. Oke, untuk mengetahui cara menerjemahkan seperti ini, silahkan kalian simak video tutorialnya. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Langkah pertama, kalian harus mendownload aplikasi Google Translate atau terjemahan di Playstore. Dan nanti akan saya praktekan untuk menerjemahkan tanpa harus membuka aplikasi ini. Oke, jika sudah di-download, sekarang kita buka aplikasinya. Langkah berikutnya, sekarang kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian pilih setting atau setelan. Berikutnya, pilih lagi tab to translate, dan kemudian centang ke kanan untuk mengaktifkannya, menjadi enable. Oke, sudah selesai. Dan memang hanya seperti itu saja ya, sangat mudah. Kemudian untuk contoh, saya akan membuka sebuah website atau situs. Dan untuk cara menerjemahkannya, cukup kita tekan dan tahan pada tulisan yang akan diterjemahkan. Kemudian pada titik 3 yang ada di tengah ini, atau di ujung ya, sekarang kita klik. Kemudian dilanjutkan dengan klik translate. Oke, sudah berhasil. Untuk bahasa tadi, yang bahasa Inggris, sudah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk menerjemahkan di dalam chat, misalnya kita mendapatkan chat seperti ini, dalam bahasa apa ini ya, mungkin Spanyol. Cukup kita tekan dan tahan. Kemudian pilih ikon salin atau copy yang ada di atas. Nah, selanjutnya teman-teman akan menemukan pop-up lingkaran ya, di sebelah kanan. Itu adalah aplikasi terjemahan Google. Kemudian kita klik. Kemudian jika kita tidak mengetahui bahasa apa yang masuk ke chat kita ini, maka untuk mengetahuinya, tinggal kita klik ikon segitiga yang ada di atas. Kemudian pilih detect. Nah, untuk pendeteksian ini akan dilakukan secara otomatis. Dan bisa dilihat, untuk bahasanya di sini adalah bahasa Spanyol. Dan bisa kita lihat, untuk terjemahan bahasa Indonesia-nya ditampilkan di bagian bawah. Cukup mudah menurut saya, karena untuk menerjemahkan bahasa yang ada di website ataupun pada chat, cukup kita gunakan cara tadi, tanpa harus membuka Google Translate atau aplikasi terjemahan. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.